Memasuki hari kelima pencarian pemisah petugas gabungan berhasil mengevakuasi jasad damah 40 tahun yang tertimbun longsor gunung bonjot di kampung bonjot desa buni negara kejamatan sindang kerta keupatan menung barat jasad damah ditemukan sekitar pukul 8 pagi dalam keadaan utuh 50 meter dari rumahnya atau 20 meter dari jasad anaknya yang juga tewas tertimbun yaitu puja 14 tahun Inilah tayangan video saat petugas gabungan dari tim Sarbasar Mas Bandung, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI, dan Polri berhasil mengevakuasi jasad damah 40 tahun yang tertimbun longsor gunung bonjot di kampung bonjot desa buni negara kejamatan sindang kerta Kabupaten Bandung Barat Jumat Pagi Jasad damah ditemukan petugas gabungan sekitar jam 8 pagi dalam keadaan utuh dengan posisi telungkup Jasad damah tertimbun sedalam 1 meter dan terseret sejauh 50 meter dari jarak rumahnya atau 25 meter dari temuan jasad anaknya yang juga menjadi korban longsor yaitu puja 14 tahun Jasad damah yang dievakuasi petugas gabungan langsung dibawa ke rumah duka di kampung Budi Tegal, Koneng, RT2, RW10, Desa Buniaraga, Kecamatan Sindang, Kerta, Kabupaten Bandung Barat dan rencananya dikebumikan Jumat ini Damah bersama anaknya menjadi korban tewas yang tertimbun longsor gunung bonjot di kampung bonjot desa Buniaraga, Kecamatan Sindang, Kerta, Kabupaten Bandung Barat Longsor setinggi 300 meter dengan lebar 200 meter tersebut menghantam 4 rumah Senin 4 Februari 2018 Sebelumnya jasad anak damah yakni puja 14 tahun ditemukan tak lama setelah kejadian tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV